Hai adik-adik, video pembelajaran hari ini akan membahas materi kelas 4, semester 1, tema 2, sumber energi alternatif. Apakah yang dimaksud dengan energi alternatif? Energi alternatif adalah sumber energi yang tersedia berlimpah di bumi dan dapat digunakan untuk menggantikan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Energi alternatif juga berasal dari alam, namun persediaannya tidak terbatas atau dapat diperbarui dengan cepat secara alami. Kelebihan menggunakan sumber energi alternatif. Yang pertama, ramah lingkungan. Yang kedua, pasokannya melimpah. Yang ketiga, sumber energi tersedia gratis. Yang keempat, menghemat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Namun, energi alternatif juga memiliki kekurangan atau kelemahan. Kekurangan atau kelemahan menggunakan energi alternatif. Yang pertama, biaya instalasi atau pengolahan yang cukup tinggi. Yang kedua, ketersediaannya dipengaruhi oleh musim atau cuaca. Yang ketiga, keterampilan sumber daya manusia yang masih terbatas dalam mengelolanya. Apa saja yang termasuk energi alternatif tersebut? Yang pertama, energi matahari. Energi matahari dapat dimanfaatkan untuk menjemur pakaian, mengeringkan makanan, dan dalam proses pembuatan garam atau lainnya. Energi panas matahari dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik dengan menggunakan panel surya. Berikut ini merupakan gambar panel surya yang digunakan untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Energi alternatif yang kedua, yaitu energi panas bumi. Energi panas bumi disebut juga energi geotermal. Energi panas bumi berasal dari pusat bumi yang terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Dengan menggunakan teknologi modern saat ini, energi geotermal dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik yang disebut dengan PLTP, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Energi alternatif yang ketiga, yaitu energi angin. Angin adalah udara yang bergerak karena adanya perbedaan tekanan. Pemanfaatan energi angin, salah satu contohnya dapat berupa menggerakkan perahu layar. Energi angin dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dengan menggerakkan kincir angin. Pembangkit listrik tenaga angin disebut dengan PLTB, yaitu pembangkit listrik tenaga bayu. Energi yang selanjutnya adalah energi air. Energi air dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA menggunakan bendungan. Energi gerak air yang mengalir dari bendungan dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, energi gelombang air laut. Energi gerak gelombang air laut di sepanjang permukaan laut dapat dimanfaatkan untuk energi alternatif penghasil energi listrik. Gerak gelombang yang naik turun dapat menggerakkan turbin pada generator untuk menghasilkan energi listrik. Energi yang terakhir yaitu energi biofuel. Biofuel adalah bahan bakar yang terbuat dari makhluk hidup, biasanya berasal dari tanaman. Biofuel termasuk bahan bakar yang ramah lingkungan. Biofuel dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu bioetanol, biodiesel, dan biogas. Biodiesel merupakan bahan bakar pengganti solar. Biodiesel dihasilkan oleh tanaman berbiji yang dapat menghasilkan minyak, seperti bunga matahari, biji jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bioetanol merupakan bahan bakar pengganti bensin. Bioetanol dihasilkan oleh tanaman, yaitu jagung, singkong, ubi, dan sagu. Biogas dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan, kemudian pengganti gas saat memasak, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit energi listrik. Biogas dihasilkan dari fermentasi kotoran hewan. Sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.